Halo Joy, di video ini gue bakal ngejelasin sedikit guide dan tips ya untuk ngelakuin Odd Art Duo Hawk ya. Ini fitur terbaru di game ini ya, yaitu masuk ke lukisan untuk ngelawan satu boss ya, atau menjalankan sebuah misi ya. Nah jadi Duo Hawk ini ada hal-hal penting yang harus kalian perhatikan yaitu pertama mekaniknya dulu ya. Jadi si Duo Hawk ini bisa nge-trap, atau menjebak, atau memenjarakan kita ya, dengan skill yang keluarnya tuh dengan jarak waktu tertentu ya, udah ditentukan jarak waktunya gak random. Menurut deskripsi, dia ini bakal nge-trap setengah dari playernya ya, yang ada di team. Harusnya dua ya, tapi pada kenyataannya hanya satu. Dia hanya nge-trap satu orang pada satu waktu ya. Jadi tipe trapnya ini ada dua, yang pertama itu es, yang kedua itu angin. Kalau es itu ciri-cirinya, player yang kena itu cuma bisa diem, dan di bawah kakinya itu ada lingkaran merah. Sedangkan kalau yang angin, playernya itu joget-joget gak jelas ya. Nah jadi kalau yang es itu kita harus hancurin, ada nanti benda di deket player tersebut, ada bar darahnya. Kita hancurin aja, dan kayaknya ya itu cuma bisa diserang pakai magic attack. Jadi jangan pakai physical attack kayak pistol dan lain-lain ya. Pakailah kipas atau stuff. Nah terus, ada juga yang trap angin itu, kita harus nge-heal kawan kita yang terjebak disitu, agar gak mati sampai waktu yang ditentukan ya. Kalau mati gagal. Jadi kalian berempat harus bawa pipa atau selkun ya. Nah setelah kalian sukses menyelamatkan temen kalian, temen kalian tersebut akan mendapatkan buff, yang mana buff ini akan memberikan efek 10x damage ya, yang dikeluarkan. Misalnya kalian nge-hit si burung ini nanti 5 ribu, kalau lagi dalam buff ini 50 ribu. Nah si buff ini bakal bisa didapetin sama temen, 1 orang, 1 orang doang ya, yang ada di lingkaran putih tersebut. Jadi buff ini bakal nongolin lingkaran putih, di orang yang baru dibebasin dari trap tadi. Dan kalian ngedeket aja, 1 orang yang beruntung akan dapet buff itu ya. Jadi 2, 2 dalam 1 waktu. Tapi gak lama, pasti ada 1 temen lagi yang bakal kena trap. Dan kalian bebesin lagi aja, jadi kemungkinan paling banyak pada 1 saat bersamaan itu adalah 4 orang dengan semua buff putih itu ya. Tapi paling gak sih itu 3 ya. Soalnya itu bisa aja random, yang 1 udah dapet gratisan dikasih lagi gratisan ya. Jadi 3 lah paling gak, 3 orang saat bersamaan. Nah memang bisa diakali ya kalau kalian mau, kalian agak bagi jarak, dibagi 2 gitu. Agak pisah dikit, 2 orang, 2 orang biar dapetnya pasti 4. Tapi itu agak ribet. Tips dari gue sih, kalian berempat tuh dempet-dempet aja ya, stick together gitu. Itu juga udah cukup kok sebenernya untuk ngalahin gue sini. Nah tadi buff, tadi 1 menit kan ya. Buff itu 1 menit. Dan setelah buff itu habis, orang yang kena buff tadi, itu bakal ngeluarin buff negatif warna hitam. Terserah deh mau nyebutnya the buff atau buff negatif, disini gue sebut buff negatif atau buff hitam aja ya. Jadi buff hitam itu bakal ada selama 30 detik. Buff itu bakal mengeluarkan damage over time untuk teammate di sekitarnya. Kalian lihat aja nanti kalau ada hitam-hitam. Nah orang yang di dalam hitam-hitam itu selain diri dia sendiri akan terkena damage. Damagenya geli sebenarnya. Tapi bisa sakit banget dalam satu kondisi tertentu, yaitu kalau dia yang lagi kena buff hitam, dapet buff putih dari temen. Kan temen tadi bisa ngasih buff putih ya. Nah kalau dia dapet buff putih, jadi damage over time dari buff negatif hitam itu tadi bakal dikali 10 juga. Makanya sakit. Tapi jangan khawatir, karena orang yang lagi dapet buff putih tadi, healnya pun bakal dikali 10. Jadi bagi kalian yang sedang dapet buff putih, jangan lupa kalau sekiranya pipa kalian cooldownnya sudah selesai, kalian ganti dulu terus heal ya. Kayak yang gue lakuin di video ini ya. Itu langsung penuh lagi darah yang udah berkurang. Jadi aman lah ya, buff hitam itu aman lah bisa dikendaliin, bisa diatasin. Disini kalian harus benar-benar sigap ya nyelamatin temen kalian. Karena kalau temen kalian sampai mati, berarti kalian tuh gak bakal mendapatkan buff untuk selama beberapa detik setelahnya. Nah itu bakal mempengaruhi hasil dari kesuksesan kalian ya. Mungkin besar sih gagal ya, kalau sering mati. Nah terus senjata. Senjata yang gue rekomendasiin itu staff. Kalian bisa lihat sendiri kenapa gue rekomendasiin staff. Kalian lihatlah perbedaan damage gue dengan temen-temen gue. Nah disini ya, biasanya si Nick Chaser itu dia damage-nya 5 juta ke atas ya. Itu dia pake kipas, jadi kipas juga lumayan ya. Dia pake kipas sama bow. Tapi kalau dia mau kombo kipas bow, dia harus ninggalin area ya. Gak bisa dia diem-diem di satu area doang. Nah jadi ya gak bisa stick ya. Makanya mending pake staff aja. Nah jadi si Chaser ini ngakunya di percobaan ini ya, dia lagi kena bug. Dia udah badannya udah ngeluarin buff putih, tapi damage-nya gak kali 10. Menurut dia sih gitu. Makanya damage-nya geli banget disini. Nah sedangkan dua temen gue lainnya ini, mereka tuh baru gue suruh pake staff. Jadi mereka baru belajar. Mereka masih kaku dan wajar lah kalau damage mereka kecil. Karena staff itu butuh lah percobaan berapa kali ya. Ini percobaan pertama mereka mungkin untuk bener-bener dipake ngelawan boss ya. Jadi kadang salah kombo, kadang salah target. Nah memang di akhir nanti kami gagal ya. Tapi bisa kalian bayangin aja kalau damage mereka setara dengan gue. Paling gak 8 juta semua ya. Itu 2hawk-nya pasti mati sih. Jadi menurut gue sih trik ini sih udah bisa lah ya untuk ngelarin 2hawk ini. Yaudah segitu aja ya. Silahkan lanjut menonton videonya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye. Hmm, kayak gajinya loh. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. cz Hai tutup keunian ada kecil-kecil-kecil-kecil kecil-kecil ngebug ler aku sumpah bapakku ngebug cuma 900 kali tigo ini kucing aku ngakui sini sih gajar nenek sih anakku diembaikan tidak ngaktif yang combo sama panah sama terbang di ininya kipasnya kok ini anakku carol carol samaan ini terbang belakuler dapat bahasa tidak aku kalau dapet juga ngebok pasti tidak tidak ada yang banyak tidak 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 untuk jauhkan dah untung aku ingin bov eh harusnya aku debuff ya iyo nah kan hitam aku normal udah ketika udah dapet bov aku belum sekarang nah sekarang dapet aku selamat menikmati